selamat pagi semua teman-teman terima kasih atas kehadiran hari ini jadi hari ini kita akan tampilkan produk dari kawasaki yaitu Z4R seperti apa tampilannya seperti apa spesifikasinya nanti kita akan lihat bareng nanti untuk spesifikasi dan lain-lainnya apa perbedaan dengan CT25 bisa ditanya ke Pak bisa jadi produk soya ini saya buka dan kita akan lihat motornya seperti apa nih buat teman-teman oke oke nah ini tampilan di setting 4RL yang sudah mendara di Bali nah seperti apa nanti tampilannya atau spesifikasinya akan dibilangkan oleh Pak Jel perbedaannya dengan CT25 seperti apa ini panjang bisa dijelaskan spesifikasi dan perbedaan apa bedanya dengan CT25 oke jadi secara taktor itu masih sama sama CT25 tapi yang beda itu spesifikasi itu disesuaikan sama yang pertama mungkin engine ya engine nya tidak pasti berbeda board dia dikali itu overboard jadi memang diusukkan untuk otomatik kalau yang Z4 itu kan overboard juga tapi lebih hampir mirip persegi jadi dia memang diusukkan untuk hot stream terus frame nya itu frame nya ada perbedaan jadi dia agak lebar sedikit sama Z2 5 sekitar 100mm ini dia agak lebar sedikit lebih panjang daripada Z2 5 sekitar 100mm terus air rem nya beda tukang masukan nya beda jadi perusahaan daripada Z2 5 sekitar 100mm ini juga kalau saya keluar lima itu kita mengangkat lagi ya itu di dalam box tepuknya itu dia pendek apa namanya jalur daerah itu pendek kalau yang ini dia panjang oke oke jadi itu top stream memang garang-garangnya dia tahu semua oke terus yang paling kelihatan di depan ya double disk terus kesternya beda jadi untuk yang ini kesternya lebih panjang untuk apa namanya pembentikan kestabilitas kalau dia kesternya pendek memang lebih enak untuk di apa namanya di handling ya kalau kesternya lebih panjang jadi dia di stabilitas lupa suspensi depan itu sudah bisa di adjustable grade ya depan semua belakang sudah bisa di adjustable tent sama handphone ya kompresi itu jadi dia waktu yang apa namanya suspensi dan tekan atau kom tent itu waktu dia balik balik jadi bisa di stabilitas sesuai dengan cara-cara penandang dia mau di pikir tak jadi apa namanya handbagnya lebih ke mantap tapi kenyamanannya dikorbankan nah kalau dia mau di pikir soft kenyamanan bukit tapi handbagnya dikorbankan itu sesuai sama topikal segera kemudian band depan juga beda jadi yang ini pakai 120 per 70 kategorinya ZR jadi ZR itu klasifikasi band untuk kecepatan di atas 270 meter per jam kalau yang ZR itu yang H yang H itu kurang lebih 200 sampai itu 10 meter jadi yang ini klasifikasi lebih tinggi terus dari posisi lebih tinggi daripada ZR 25 suspensi belakang juga bisa di setel transien sama kompleksinya selesai dengan negara lalu sunyamnya juga beda sunyamnya juga beda sunyamnya juga beda sunyamnya juga beda daripada ZR 25 boleh lihat ini motor motornya dia metode tubang motornya terdekat pada ZR 25 bisa lihat di di tubang tangannya jadi kalau kita perhatikan ini lumanya lebih besar daripada ZR 25 terus apa namanya dimensi ini lebih panjang dari ZR 25 sesuai dengan anak-anak para posisinya umumnya umumnya sama umumnya sama sama ZR 25 sama terus fashion control masih sama riding unit sesuai sama quickshifter juga terceder oh quickshifter terceder saya TFT LCD sama juga sesuai sama lalu juga ases siternya beda sama sunyamnya sama sunyamnya ZR 25 itu beda jadi reduksinya lebih besar karena memang apa diutuskan jadi perbandingan jadi dikompeng sama lengkap itu juga bisa terus apa lagi ya apa di setelah sendirian kalau di atas beda juga performennya sama cuma ZR 25 terus paling lengkap juga beda jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah engine geluasnya ZR 4 dipindah ke ZR 25 apakah bisa juga menangkap tapi bisa dipastikan tidak bisa karena memang ada perbedaan sesuai bersama sesuai bersama itu mungkin itu aja sih sepertinya masih sama performen sesuai bersama elektronikannya masih sama itu ada perbedaan depak aja oke selamat menikmati 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 selamat menikmati